Salam, selamat bertemu lagi dalam pelajaran kita untuk pertemuan yang ke-6 ini tentang keberagaman gereja Saya harap kita selalu senang walaupun sementara perkulian masih di rumah masing-masing ya Jadi lewat BGJ ya Saya harap tidak mengurangi semangat kita Nah saudara kita bicara masalah keberagaman gereja Kalau sesi kemarin kita bicara masalah gereja, apa arti gereja itu saya harap Anda masih ingat Sekarang masalah keberagaman gereja Kenapa ini kita bahas menjadi pemahaman kita supaya saudara tahu Kenapa ada banyak gereja Nah ini kalau saudara ditanya, kenapa ada gereja itu macam-macam Ada gereja Kristen Jawa, ada gereja Battle Indonesia, ada gereja Kemah Injil, ada gereja Katolik, ada gereja macam-macam Banyak sekali Kalau saudara ditanya itu bisa memberi jawab, kenapa bisa menjadi seperti itu Nah saya harap pemahaman dari pelajaran kita ini menemukan Anda mengerti Kenapa muncul banyak gereja, kemudian bagaimana sikap kita pada keberagaman gereja itu Nah diawali dari ini saudara, keberagaman gereja itu muncul dari ini Awalnya sesungguhnya agama kecenahnya ada satu Awalnya ada satu Tapi kemudian selama perjalanannya berkembang menjadi beberapa Kelompok Awal ada yang namanya gereja Nestorian Ini karena pemahaman dari bapak gerejanya Nestorius Ajarannya yang mungkin berbeda dengan yang lain Dianggap berbeda, kemudian mereka nyempal sendiri Kemudian ada Ortodok Oriental Ini gereja yang cukup lama Gereja kuno ini seungguhnya Nah tetapi yang paling besar dampaknya adalah Terjadinya skisma besar Skisma itu perpecahan Perpecahan besar pada pada 11 Itu perpisahan gereja Kristen Waktu itu namanya Kristen Katolik Kristen itu artinya pengik Kristus Katolik itu umum atau amin Jadi Kristen secara umum itu pecah menjadi dua Ini sejarah kerajaan Romawi waktu itu yang membedakan Jadi kita tidak akan belajar masalah kenapa muncul seperti ini Tidak Itu urusan teologi ya Tapi kita hanya belajar kenapa ada macam-macam gereja Nah ini Perpecahan besar terjadi pada apa ini Memunculkan adanya dua kelompok besar Gereja Katolik Barat dan Timur Mereka menyebut dengan Ortodok Timur Kemudian yang Katolik Barat menyebut dengan Katolik Romawi Karena pusatnya di Roma, Itali Sementara yang Timur itu ada di Rusia dan sekitarnya Nah skisma besar jadi Perjalanan lagi pada waktu gereja Katolik Yang Barat ini Gereja Barat ini Lalu pecah lagi pada abad 16 Ini yang memunculkan beragam rasa kekristenan Karena apa? Ada muncul kelompok protestan waktu itu Ya kelompok protestan Kenapa muncul kelompok protestan? Mereka memprotes dengan beberapa kebijakan dari gereja yang ada waktu itu Maka disebut dengan kelompok protestan Nah sampai sekarang kebanyakan umum disebut dengan kristen protestan Sementara yang lain dengan kristen katolik Skisma ini Membuat dua kelompok besar Ini pada abad 16 disebut dengan reformasi gereja Itu juga membentuk kelompok yang besar pula Dari sini saudara akan dapati Ada protestan, ada anglikan Kemudian ada muncul lagi restorasyonisme dan seterusnya Dari protestan ini kalau saudara akan dapati Nanti akan ada 300 sekian denominasi yang muncul Nah kenapa terjadi perpecahan? Nah umumnya perpecahan terjadi karena ini Karena doktrin, pengajaran tentang teologi, pemahaman teologi mereka Tentang linguistik bahasanya Tentang geografi, letak mereka ada di mana Tentang politik, nah ini kalau sudah masuk ke sini Maka seringkali kita tidak mudah untuk tetap utuh Karena perbedaan-perbedaan ini berdampak pada perbedaan para penganutnya Nah umumnya ini pada para pemimpin gereja Ya kalau jemaat umumnya orang gagas masalah ini Yang penting yang gerejo Tapi para pemimpin berpikir tentang ini Ini penyebabnya ya Termasuk waktu perpecahan dalam selimah besar ini Gereja Katolik Barat dan Katolik Timur Itu terjadi karena apa? Masalah kepemimpinan Di sini mempertahankan Puskup I merasa sebagai keturunan dari Petrus Sementara di sini tidak Mereka kepemimpinan dengan gaya pemerintahan autokrasi Di sini dengan episkopal Ini perbedaan-perbedaannya Jelas ya? Saya harap Anda mengerti dengan itu Kemudian ya kita tahu Bedanya yang Katolik Ortodok dan yang Katolik Romami seperti ini Ini contohnya Contoh saja pemimpin gereja Katolik Rom Paus di sini adalah uskup Ini pemimpin gereja Ortodok Ciri corak pakaiannya sudah bisa membedakan itu Lalu yang lain Nah kita tadi melihat Ada perpecahan di sini kan Ada reformasi ini Kenapa muncul reformasi? Perpecahan lagi Penyebabnya adalah Karena waktu itu gereja Katolik dianggap menyimpang dari ajaran Kenapa? Dalam gereja muncul praktek-praktek korupsi Nepotisme Dan ada yang dianggap melakukan jual beli agama Pada waktu akan membangun gereja Santo Petrus yang ada di Roma Kita melihat waktu itu Dalam secara mengatakan Pemimpin gereja menjual namanya surat penghapusan dosa Dimana setiap orang yang bisa membeli maka dosanya akan dihapuskan Dan itu ditentang Karena Kenapa? Hanya mereka yang bisa membeli saja yang dosanya dihapuskan Sementara yang tidak bisa membeli tidak dihapus dosanya Ini Lalu gereja Katolik menguasai pemimpin negara Eropa Sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan antara negara dan Eropa Campur aduk Pemimpin negara ya ikut ngurusi agama Sebaliknya agama juga diribatkan dalam ngurusi negara Susah saudara Kalau dalam pelajaran masa lalu ada gambar bagaimana seorang raja itu Duduk di punggungnya seorang uskup Kemudian membawa cemeti, cambuk Sementara mereka memunguti pajak dari jemaat Jadi gereja dipakai menjadi alat negara Ini yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab Lalu Hanya kaum rohaniwan yang boleh membaca dan menafsirkan Alkitab Nah ini dianggap tidak adil oleh siapa? Martin Luther Ini tokoh yang menggerakkan adanya reformasi gereja Jadi Alkitab tidak bisa dibaca seperti saat ini Semua orang membaca tidak Dulu hanya para rohaniwan yang bisa membaca Sehingga jemaat atau umat tidak ngerti sebenarnya Apakah benar firmanya seperti ini atau tidak Jadi ini penyebab kenapa reformasi muncul waktu itu Reformasi abad 16 melahirkan ada empat bagian tradisi utama protestan Yaitu Tuk Uteran, Reformat, Anabaptis, dan Anglikan Nah gereja-gereja ini berkembang di dunia pada umumnya Kecuali terutama Anglikan itu lebih berkembang di Inggris Dari keempat tradisi itu Denominasi atau aliran lainnya bertumbuh dalam abad berikutnya Maksudnya aliran-aliran itu kemudian muncul Di dasar dari pemahaman-pemahaman keyakinan dari ini tadi Luteran, Reformat, Anabaptis, dan Anglikan Contohnya denominasi Luteran Dinamai menurut Martin Luther dan mengikuti pengajarannya Ya gereja Luteran Metodis mendapat nama karena mereka Karena pendiri mereka yaitu John Weasley Yang dikenal karena metode-metode pertumbuhan rohaninya Mengadakan kelompok-kelompok tumbuh bersama Dalam skala yang kecil untuk belajar Alkitab Sehingga mereka semua tumbuh jadi orang yang mengenal kebenaran Alkitab Jadi metode itu Membuat mereka dinamai sebagai gereja yang penuh dengan metode Atau gereja metodis Kemudian Presbyterian dinamai karena pandangan mereka Soal kepemimpinan gereja Dari bahasa Yunani Presbyteros Jadi kepemimpinan gereja itu pada para penatua yang ada Lalu kemudian orang-orang baptis mendapat nama Karena mereka selalu menekankan pentingnya baptis selam Disebut orang baptis karena mereka menekankan baptisan selam Yang lain kita melihat Setiap denominasi Itu punya doktrin yang Hanya sedikit berbeda dari yang lain Misalnya acara baptisan Kita mengenal ada beberapa model baptisan Ada baptisan selam Ada baptisan percik Dan baptisan tuang Kenapa beda? Padahal sama-sama baptisan Kembali lagi tadi masalah doktrin Pengajarannya ya Teologi dan sebagainya tadi Kemudian perjamuan kudus Maknanya ada yang berkata ini hanya lambang Fungsinya hanya mengingat Dan sebagainya Tapi ada yang berkata tidak Ada berkata ini adalah anggur dan roti penuh mujizat Kalau kita makan roti dan minum anggur Maka akan mengalami mujizat dan sebagainya Itu dari segi teologinya Sifatnya Ada yang sifat terbuka Ada yang sifatnya Khusus atau tertutup Dimana maksud terbuka adalah Hanya semua orang kristiani Boleh ikut perjamuan kudus Waktu diadakan di satu gereja Tertutup maknanya Hanya anggota gereja tertentu saja yang boleh ikuti Yang lain tidak boleh Kemudian keselamatan Pemahaman bahwa keselamatan bisa hilang dan tidak Ada yang berkata ini penganut Calvinis Akan berkata keselamatan itu kekal Sekali diberi akan tetap Tapi ada kelompok Armenius berkata Tidak keselamatan bisa hilang Kalau tidak menjaga Kemudian masalah kepemimpinan atau organisasi Tadi sebut ada autokrasi Ada episkopal Ada presbiter Ada kongregasia Jadi autokrasi itu seperti Gerja-gerja katolik pada umumnya Episkopal itu kerja ortodok Kemudian presbiter itu pada Kebanyakan kerja-gerja Calvinis Yang sekarang Maaf ini dia untuk pada Kelompok-kelompok PGI umumnya Dimana Presbiter Itu Mewakili dari jemaat Para penatua itu menjadi Pemin kerja Majelis Kongregasi Kepeminan umat Keputusannya umat Bukan majelis Bukan satu orang Tetapi Seluruh anggota gereja Ini perbedaan-perbedaan Kemudian cara ibadah Ada yang menunjukkan liturgi Ataupun yang terbuka Atau non-liturgi Jadi Semua ini sesungguhnya Perbedaan-perbedaan yang hanya sedikit saja Ya Tetapi intinya apa? Inti dari perbedaan Atau perpecahan itu adalah Tidak pernah menyangkut Soal Kristus sebagai Tuhan Walaupun berbeda Hal seperti tadi Tetapi mereka semua meyakini Yesus adalah Tuhan Bukan yang lain Ya Perbedaannya terjadi karena apa? Karena mereka menghormati Allah Bagaimana orang-orang saleh Orang-orang yang kudus tadi Mencoba menghormati Allah Lalu mempertahankan kemurnian Kepercayaan atau dokternya Berdasarkan hati mereka Dan pemahamannya akan firman Tuhan Jadi muncul tafsiran-tafsiran yang Kemudian menimbulkan berbagai Aliran gereja Contoh saja Di kalangan gereja battle ada dua warna Bahkan ada beberapa warna kan? Gereja battle Indonesia Ada gereja battle Injil sepenuh Ada gereja battle tabernakel Ada macam-macam semua Bedanya di mana? Ada perbedaan? Ya tetapi tipis Tapi tidak pernah masalah ketuhanan Yesus Tidak pernah Ya jelas ya? Nah Ini contohnya Katolik Akan saya sungguh Katolik dan Protestan Perbedaan di mana tadi ya? Dari kata Katolikos Yang artinya universal umum tadi Jadi kalau gereja Kristen Katolik Berarti orang-orang Kristen Atau orang-orang yang mengerti jalan Tuhan secara umum Semuanya itu Paus yang berhidupkan di kota Roma Dianggap sebagai kepala gereja yang kelihatan Kepemimpinannya otokrasi Jadi paus sebagai pemimpin di atas Dianggap wakil Yesus di bumi Yang merupakan kepala gereja yang tidak kelihatan Jadi gereja itu ada Selama di bumi ini Dipimpin oleh paus Yang menjadi wakil dari Kristus Paus adalah penerus Petrus Diyakini penerus Petrus Turun-temurun Yang tidak terputuskan Bukan dalam artian daging Harfiahnya bukan seperti itu Tapi dalam pengertian Ini adalah orang yang memang Diberi karunia menjadi penerus Petrus Sebagai pemimpin gereja Karena apa? Menurut tradisi gereja Petrus menjadi uskup Roma Dan menjadi martir di sana Kemudian otoritas dunia tertinggi gereja Dalam perkara iman Moral dan pemerintahnya adalah Paus Jadi karena dia pemimpin Gereja yang tertinggi Maka dia berhak menentukan apa? Hal-hal terkait dengan masalah iman Masalah moral Masalah pemerintahan dan sebagainya Semua kebijakan kegerjaan Itu bertumbuh pada Suara dari paus ini Gereja menjalankan program-program Dan lembaga-lembaga sosial Di seluruh dunia Jadi kalau saudara melihat Gereja Katolik adalah salah satu Komunitas gereja yang Memiliki banyak sekali Lembaga sosial di dunia Sekolah-sekolah Rumah sakit Panti-panti atau perumahan Entah itu rumah singgah Panti jumbo Panti sosial dan sebagainya Tempat-tempat pelatihan Ada banyak sekali Serta organisasi-organisasi Yang membantu kaum papa Kaum Hina Kaum yang hidupnya tidak Beruntung ya Keluarga-keluarga Orang-orang jumbo Dan orang-orang sakit Jadi sudah melihat Melihat Gereja Katolik Ada perbedaan Memang tipis tadi ya Tetapi punya peran yang luar biasa Dalam kehidupan dunia ini Nah Keyakinannya apa Tentang kerja Katolik ini Sama dengan yang protestan Hanya perbedaannya tipis-tipis juga ya Jadi mereka meyakini Hanya ada satu ala saja Yang hadir dalam tiga pribadi Jadi pemahamannya Hanya ada satu ala Bukan tiga ala Tidak Hadir dalam tiga pribadi Satu ala itu Yaitu Bapak Yesus Sebagai putra Dan roh kudus Lalu mereka meyakini Invalibilitas Kepausan Artinya apa Pada waktu paus itu mengajar Diyakini bahwa Paus Tidak akan salah Karena dia dikuasai Dipimin oleh Roh kudus Ini maksud dari Invalibilitas ya Kemudian pengakuan Bahwa Maria dikandung Tanpa noda Ya Artinya apa Maria itu adalah Perawan yang kudus Dia hamil Bukan karena Hubungan seksual Dengan seseorang Tapi karena Dia itu Di Mengandung karena Roh kudus Kuasa roh kudus Kita sudah singgung Pada pertemuan yang kemarin ya Tentang Yesus Kristus ya Kenapa dia Semendium dan sebagainya Kemahkuasaannya Bisa saja membuat dia Dikandung siapapun Kebetulan yang dipakai Maria Kalau mungkin ada disini Mungkin ya Satiem atau Poniem Yang kalau itu di Jawa Konteknya Tapi kalau konteknya disana Pakai nama Maria Kemudian yang lain Keyakinan Tentang tradisi gereja Lalu ada Ekaristi Penghormatan Orang-orang kudus Isu yang berkaitan Dengan anugerah Perbuatan baik Dan keselamatan Ini keyakinannya Keyakinan adanya Pahala dan sebagainya Kalau kita berbuat baik Dapat pahala Dan tidak pun Tidak mendapat pahala Ini juga bagian Dari keyakinan Tujuannya apa Ini menuntun kita Hidup sesuai dengan Genda Gereja Nah Katolik umumnya Melayani dengan Beberapa sakramen Kalau dalam bahasa Protestan Sebut dengan Upacara agung Gereja Nah Mereka melaksanakan Tujuh Sakramen Katolik ya Ada sakramen Batisan Pengakuan Ekaristi Pengurapan orang sakit Atau minyak suci Kemudian Sakramen imamat Ini memperingati Memperingati Tentang Keimamatan Seseorang Romo atau Pastur Kemudian penguatan Atau krisma Dan pernikahan Ya Nah Kenapa ini penting Sakramen itu Bagian penting dari Keyakinan Iman katolik Kenapa Perhatikan Sakramen adalah Ritual kasat mata Yang penting artinya Sesuatu yang terlihat Dan dipandang Sebagai tanda Kehadiran Allah Serta saluran Yang efektif Dari anugerah Allah Kepada Orang-orang Yang menerima sakramen itu Jadi sakramen itu Hal yang penting Tidak bisa Ditinggalkan Jadi kalau sedar mau Ikuti Ya kenapa Katolik Terlalu menekankan Bagian-bagian sakramen Benar Karena apa Keyakinan bahwa sakramen itu Hal penting Tanda kehadiran Alah Dan saluran Berkat bagi umat Ya Ini Ini yang katolik Sementara yang protestan Kita melihat Protestan itu adalah Masjab dalam agama Kristen Kita sudah belajar tadi Setelah Sukisma besar terjadi Perpecahan besar Antara Gerja Barat dan Timur Lalu muncul Namanya reformasi Abadabat 16 Diplopori oleh siapa Martin Luther ya Kemudian pecah Dengan beberapa kelompok Nah ini masjab yang terbesar Ada sekitar 380 ribu Aliran Gerja Kristen Di dunia ini 380 ribu Itu yang diakui Yang tidak Kita tidak tahu Nah munculnya Dimulai dari Protesnya Martin Luther Ya Dengan 95 dalil itu Nah kata protestan itu Ditujukan pada mereka Umat Kristen Yang menolak Ajaran ataupun Otoritas Gerja Katolik Waktu itu kita sudah tahu Gerjanya satu Awalnya itu Gerja Barat Otoritas Barat ya Gerja Ortodok Barat Atau Gerja Katolik Rumami Kemudian pecah menjadi Beberapa Karena apa Ini tadi Menolak Otoritas Gerja Katolik Dengan 95 dalil Apa yang menjadi Pokok persoalannya Nah ini Doktrin atau Pokok ajaran Yang kemudian Diakini oleh Kelompok protestan Adalah Yang pertama Shola Gracia Keselamatan itu Anugerah Tuhan Keselamatan Manusia Bukan karena Usaha manusia Tapi karena Anugerah Tuhan Jadi Tidak bisa Luther Menolak Waktu itu Tidak bisa Gerja menjadi Menjual Surat penghapusan Dosa Karena Keselamatan itu Anugerah bagi semua orang Siapapun itu Dan itu Tuhan memberikan Manusia tidak dapat Menyelamatkan dirinya Sekalipun memberi Surat penghapusan Dosa Tidak akan mungkin Yang kedua Shola Fide Keselamatan Hanya melalui Iman Di dalam Yesus Yesus Bukan melalui Perbuatan baik Jadi Sekalipun kita bisa Membantu Pembangunan Gerja Memberikan Banyak Sumbangan Tetapi Perbuatan baik Tidak punya Dampak pada Keselamatan Ini penentangan Martin Luther Pada waktu itu Waktu gereja Santo Petosakan Dibangun Dia menentang Bahwa keselamatan itu Hanya karena Iman Bukan karena Beli surat Penghapusan Dosa Lalu Sekolah Skriptura Terkungkungnya Umat tidak bisa Membaca Alkitab Dengan baik Dan hanya Kelompok rohaniwan Yang membaca Rupanya Membuat umat Hanya mengerti Apa yang disuarakan Rohaniwan Tanpa mengerti Kebenaran Lalu Mereka harus Belajar Alkitab Tidak bisa hanya Mengerti lewat orang Tapi harus belajar Langsung Membaca Supaya tahu Nah Seolah Hanya Alkitab Sumber otoritas Tertinggi Dalam hidup Orang percaya Bukan Pemimpin gereja Bukan Aturan gereja Bukan Dogma-dogma Tetapi Alkitab Apa kata Alkitab Itu yang menjadi Kuasa hidup Orang Kristen Orang percaya Jadi Kelompok-kelompok Protestan Menentang Katolik Karena itu Dengan dalilnya Tiga dalil utamanya Itu Sola Gracia Sola Fide Dan Sola Skritura Dan itu Sepanjang masa Didengungkan oleh Orang Protestan Umumnya Orang-orang Protestan Menolak Doktrin Katolik Dan Ortodok Mengenai Pemwarisan Apostolik Dan Pelayanan Sakramental Dari Klerus Klerus adalah Pemimpin gereja Jadi mereka Menolak bahwa Kepemimpinan gereja Itu diturunkan Dari Terus kepada Terus dibahamanya Tidak Tetapi Tergantung pada Masing-masing Kelompok itu sendiri Ini Bebarat Memandari Protestan Nah Protestan yang demikian Banyak tadi Rupanya Memberi rasa Kekristenan Tersendiri Ya Memberi Rasa Kekristenan Tersendiri Jadi kita Tidak bisa Mendeklir bahwa Yang ini Benar Yang ini Salah Tidak Tapi Begitu banyak Memberi rasa Kekristenan Ya Contoh Gerja Presbiterian Di Sumatera Itu punya Pola ibadah Yang beda Dengan yang di Jawa Namun Doktrin mereka Sama Pokok ajarannya Sama Hanya beda Ya tentu beda Karena apa Di depan saya singgung Perbedaan Karena linguistiknya Karena bahasa Karena geografisnya Karena wilayahnya Dan sebagainya Kemudian Keanekaragaman Itu hal yang baik Tetapi Tercerai beri Bukan hal yang baik Dialog Diskusi Mengenai Firman Allah Sangat diputuhkan Amsal berkata Besi Menajamkan besi Jadi Kalau masing-masing Ketemu Berdialog Mana perbedaan Yang muncul Kenapa Persepsinya Berbeda Lalu Dicarikan Jalan keluar Atau Solusinya Itu akan Mengentungkan Banyak orang Ketimbang Kitanya Saling Mendiklir Yang terbaik Lalu Menjustice Yang lain Tidak baik Perbedaan Kaya dan Bentuk Tidak ada Masalah Kalau Keduanya Tetap terpisah Maksudnya Boleh saja Gaya ibadahnya Begini Gaya Kekesnya Begitu Boleh saja Bentuknya Berbeda Boleh Tetapi Jangan campur Biarlah yang Begini Kumpul Dengan Contoh Dalam ibadah Yang seneng Rame-rame Gembrang-gembring Ya Kelumpuk Ini Yang seneng Menengan Ya Kelumpuk Di sini Yang protestan Aliran Karismatik Yang dengan musik Metalnya Mungkin Ya Kelumpuk Di sini Kalau itu Dicampur Tidak Kan Bisa Ya Biarlah Masing-masing Tumbuh Dan Itu Punya Apa Punya Peminatnya Sendiri-sendiri Ya Kemudian Ini Perlu Dikarisbawahi Pemisahan Itu Tidak Menyingkirkan Tanggung jawab Orang Kristen Untuk saling Masih Sekalipun Kita Berbeda Karena gaya Ibadah Karena Bahasa Tetapi Kita Tetap Punya Tanggung jawab Saling Mengasihi Dan Pada Dasarnya Kita Satu Di Dalam Kristus Walaupun Berbeda-beda Kita Satu Dalam Kristus Seperti Negara Kita Bhinika Tunggal Ika Kalau Permen Itu Mentos Atau Nano-nano Ada Banyak Rasanya Itu Itu Contohnya Kemudian Yang terakhir Coba Perhatikan Di sini Jadi Kalau Saudara Bergerija Atau Mencari Gerija Mulai Dari Pernyataan Iman Saudara Tahu Gerija Ini Bener Atau Tidak Dimulai Dari Pernyataan Iman Siapa Yang Diimani Gerija Itu Nah Yesus Kristus Atau Bukan Karena Apa Kalau Saudara Tidak Memahami Ada Muncul Banyak Aliran Gerija Yang Ternyata Malah Menyesatkan Di sekitar kita Ada banyak Aliran Seperti Ada Gerija Setan Ini Muncul Di beberapa Kota Besar Jakarta Menadu Surabaya Bandung Sudah muncul Beberapa Tahun Yang Lalu Saudara Boleh Google Gerija Setan Dari Luar Negeri Masuk Indonesia Kemudian Ada Maaf Ini Pengakuan Saksi Yehova Dianggap Gerija Yang Menimpan Mereka Tidak Mendirikan Gedung Gerija Tapi Bertemu Dalam Balai Balai Kerajaan Kemudian Ada Mormon Yang Di beberapa Kalangan Ditentang Karena Mormon Melegalkan Menikah Lebih dari Satu Kalau Saudara Cermati Mereka Dengan Jiri Maaf Ini Jenggotnya Panjang Kemudian Pakaian Itam Itam Kemudian Sering Di Luar Negeri Mereka Mengelompok Dalam Kolin Tertentu Jadi Mereka Menganggap Dunia Luar Itu Dosa Hanya Kelompok Mereka Yang Suci Nah Ini salah satu contoh Ini bagian Ingat Pernyataan Imannya Seperti apa Apa yang Dipercaya Dan Dipraktekan Gerja Tersebut Harus Jalan Dengan Alkitab Yang Diakini Dipraktekan Secara Dengan Alkitab Apa yang Kita Cari Adalah Kumpulan Orang Percaya Dimana Injil Diberitakan Otoritas Alkitab Sebagai Kebenaran Yang Mengatur Orang Senya Hidup Diatur Alkitab Kesempurnaan Alkitab Diakui Dimana Kita Dimana Kita Saling Melayani Dengan Karunia Roh Kita Kemudian Mengabarkan Injil Dan Memuliakan Tuhan Kalau Sudara Merasa Bahwa Semua Ini Terpenuhi Maka Disitu Gerja Yang Rasanya Layak Sudara Harus Tinggal Untuk Tumbuh Nah Bergerja Itu Penting Karena Gerja Itu Penting Bagi Semua Orang Semua Orang Percaya Harus Mencari Bagian Dan Kelompok Yang Memenuhi Kriteria Tersebut Di Atas Sudara Harus Bergerja Harus Bergerja Dan Carilah Gerja Yang Seperti Ini Kenapa Karena Kita Butuh Relasi Dan Dukungan Dengan Kumpulan Orang Percaya Tidak Bisa Seorang Diri Hidup Tidak Bisa Kekrisenannya Dilihat Karena Kita Saling Mengasih Nah Kata Saling Mengasih Itu Waktu Kita Ada Subyek Dan Objek Ada Yang Mengasih Ada Yang Menerima Kalau Satu Saja Subyek Mau Mengasih Siapa Tidak Bisa Harus Ada Objek Jadi Kita Butuh Kumpulan Orang Percaya Itu Melayani Butuh Objek Juga Kita Perlu Kumpul Dengan Orang Percaya Dan Kita Melayani Tuhan Melayani Siapa Masyarakat Dan Juga Melayani Secara Pribadi Jadi Bergerja Itu Penting Jelas Ya Kenapa Muncul Ada Beragam Aliran Gerja Kenapa Jadi Kita Sudah Tahu Sejarahnya Ada Skisma Besar Ada Reformasi Dan Sebagainya Tapi Sekalipun Ada Banyak Aliran Itu Tidak Memungkiri Bahwa Gerjah Tetap Satu Ingat Inti Perpecahan Bukan Masalah Kristus Tetapi Hanya Karena Cara Kita Menghormati Yang Berbeda Bagaimana Kita Mempertahankan Kemulian Doktrin Yang Berbeda Ya Hal-hal Ini Tadi Perbedaan Tadi Bukanlah Berbedaan Yang Masalah Dibaptis Selam Percik Atau Tuang Tergantung Pada Keyakinan Kita Masing-masing Kemudian Perjemahan Kudus Tergantung Pada Keyakinan Juga Masing-masing Yang Penting Memakni Bahwa Itu Tubuh Dan Darah Kristus Dalam Perjemahan Kudus Keselamatan Bisa Hilang Atau Tidak Tergantung Pada Keyakinan Yang Penting Kita Punya Keyakinan Bahwa Besok Selamat Masuk Surga Itu Tujuan Orang Percaya Kepemimpinan Kerja Terserah Yang Penting Hidupnya Sebagai Kerja Itu Tumbuh Dengan Baik Rukun Dan Bisa Menjadi Saksi Cara Ibadah Apalagi Masing-masing Boleh Memujudkan Model Ibadah Sesuai Dengan Kontek Hatinya Masing-masing Oke Gitu Itu Kenapa Muncul Ada Beragam Kerja Saya Berharap Anda Memahami Itu Kalau Tidak Jelas Nanti Coba Sampai Dini Sampai Dulu Perjumpaan Kita Besok Ketemu Pada Sisi Yang Lain Jangan Lupa Sehat Selalu Senang Keluar Pakai Masker Makan Yang Banyak Puji Tuhan Shalom